Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kaifahalukum Para saudara sekalian yang sedang sakit Dimanapun berada Dan terkhusus untuk pasien COVID-19 Sedang desa kami ucapkan Syafakumullahu anjilan Semoga Allah SWT Segera menyembuhkan Kalian semua Saudara sekalian yang dimuliakan Allah SWT Ketika kita sakit Kita kepingin sekali Agar Sembuh penyakit kita Terkadang Tanpa berpikir panjang Seseorang Tidak memikirkan lagi Apakah Cara yang dia tempuh dalam pengobatan Dibenarkan oleh syariat Ataukah melanggar syariat Yang mereka pikirkan adalah Bagaimana caranya Agar saya sembuh Sembuh Dan sembuh Dan tidak terfikir lagi bahwasannya Apakah Pengobatan ini dibenarkan atau tidak Diizinkan dalam Islam atau tidak Yang penting sembuh Sehingga kalau seandainya disana didengar Ada seorang Tabib yang sakti Atau dukun yang sakti Atau pakia yang sakti Dipercaya bisa menyembuhkan seorang Hanya dengan sentuhan tangan saja Atau hanya dengan diberikan Jampi-jampi saja Kemudian Dikatakan Akan ada kesembuhan Maka bermondong-bondong orang berobat ke sana Karena yang mereka miliki kaedah Yang penting adalah Sembuh Saudara sekalian yang dimulikan Allah subhanahu wa ta'ala Jangan sampai kita Berpikiran Asal sembuh Saudara sekalian yang dimulikan Allah subhanahu wa ta'ala Dalam berobat Harus memenuhi dua syarat Apakah pengobatan itu Dibenarkan atau tidak Yang pertama Pengobatan itu harus terbukti secara Kauni Atau secara Ilmiah Ini syarat yang pertama Dalam berobat Maka sebelum kita berobat Kita lihat Apakah pengobatan ini Sesuai dengan Ilmiah atau tidak Seperti misalnya Seseorang Yang patah tulang Secara ilmiah Pengobatannya adalah Dengan dioperasi Atau Dengan diurut Kemudian dibalutkan Dengan minyak-minyak tertentu Maka ini terbukti secara ilmiah Tetapi Seandainya seorang patah tulang Diobati dengan Hanya sekedar sentuhan tangan Kemudian dia bisa berjalan Bisa bersatu Kembali tulangnya Makinlah pengobatan magic Yang tidak terbukti secara Ilmiah Harus terbukti secara ilmiah Adalah syarat mutlak Kalau tidak terbukti secara ilmiah Dihawatirkan pengobatan tersebut Dibantu oleh Jin Atau Selain Allah subhanahu wa ta'ala Dari kalangan Jin Saya ambil contoh yang lain Misalnya secara ilmiah Kalau seandainya kita sakit perut Secara ilmiah Pengobatannya adalah Dengan Memakan pil Seperti Entrostop Itu seluruh secara Obat kimia Dan secara herbal adalah dengan Meminum Rebusan daun Daun jambu Ini adalah bentuk pengobatan Yang terbukti secara ilmiah Nah tapi Kalau seandainya ada orang sakit perut Dengan cara diobati Yaitu Minum air rendaman batu tertentu Maka Mana Mana Buktinya secara ilmiah Bahwasannya batu ini Bisa menyembuhkan penyakit Tidak ada secara ilmiah Maka tidak boleh kita berobat Dengan pengobatan yang Tidak terbukti secara ilmiah Karena dikhawatirkan kita bergantung kepada sesuatu yang tidak bisa memberikan manfaat Dan tidak bisa menolak madorot Maka batu Secara logis kok bisa dia ngobatin Mana buktinya secara ilmiah batu ini kalau direndam di air Biar bisa membati sakit perut Maka tidak bisa Kalau kita bergantung kepada sesuatu yang tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa menolak madorot secara ilmiah Maka dikhawatirkan kita jatuh dalam kesyirikan yaitu syirik kecil Sekarang ada pasien yang sedang menderita penyakit covid-19 Maka secara ilmiah pengobatannya adalah Dengan cara Tentu saja ketika belum ada obatnya Banyak ucapan-ucapan yang mereka katakan dengan cara minum jamu Maka seandainya memang terbukti secara ilmiah hal tersebut bisa mengobat Ya silakan Kita berusaha Minum jamut campuran temulawak katanya Kemudian dicampur dengan jahe dan kencur Dan serai itu adalah obat dari covid-19 Dan sebagian orang sudah terbukti katanya Maka buktikan saja silakan saja Dan kita coba dengan bismillah Karena ini hanya sebab yang menembuhkan adalah Allah SWT Kemudian sebagian orang dengan meningkatkan daya tahan tubuh Sebagai mana yang dilakukan oleh dokter Kalau dia sakitnya batuk maka dikasih obat batuk Dan seterusnya Kalau misalnya dia diberikan vitamin-vitamin C dan vitamin E yang terbukti Katanya meningkatkan daya tahan tubuh Maka silakan terbukti secara ilmiah Namun kalau seandainya ada seorang yang mengaku bisa mengobati covid-19 Cukup dengan minum air yang direndam dengan batu Atau cukup dengan sentuhan tangan Kemudian dia bisa sembuh Ya makanya terbasuk sihir yang dilarang dalam Islam Dan tidak terbukti secara ilmiah Maka jangan sekali-kali kita mendatangi pengobatan yang tidak terbukti secara ilmiah Kemudian berikutnya Selain terbukti secara ilmiah Kalau memang tidak ada bukti secara ilmiah Maka syarat pengobatan kedua Harus terbukti secara syari Yaitu ada dalil-dalil secara syari Yang menunjukkan bahwa ini adalah obat Misalnya Saya ambil contoh Air zam zam Air zam zam itu liman syuribalah Dia adalah pengobatan sesuai dengan niatnya Kalau seandainya kita ingin mengobati penyakit dengan air zam zam Kita niatkan dalam hati kita Ya Allah sembuhkanlah aku penyakitku ini dengan ilmi air zam zam Maka bisa sembuh Karena ini terbukti secara ilmiah Kata Rasulullah Air zam zam itu mengobati penyakit Bahkan untuk liman syuribalah Sesuai dengan niatnya Kalau niatnya untuk menyembuhkan penyakit Maka akan sembuh penyakit Kemudian Rasulullah mengajarkan kita dengan kurma ajwa Ini terbukti secara syari Makan kurma ajwa Tujuh butir setiap pagi Akan melindungi kita dari racun dan sihir Ini terbukti secara ilmiah Dan terbukti secara syari Ada dalilnya secara syari Kemudian dengan Habatusauda Dawa likulida Kata Rasulullah Habatusauda adalah obat segala penyakit Ini terbukti secara syari Karena ada dalilnya Kemudian madu Rasulullah mengatakan Allah subhanallah mengatakan sendiri dalam Al-Quran Madu adalah obat Bagi semua penyakit Maka ini terbukti secara ilmiah Atau dengan ruqyah syari Ketika kita minum obat Kita bacakan minuman itu dengan Al-Fatihah Maka ini adalah terbukti secara syari Maka kalau kita minum obat Dari dokter atau dari herbal Sertakan dengan ruqyah Kita bacakan Al-Fatihah Sampai selesai Bukan dengan satu nafas Baca dengan normal Kemudian kita tiupkan di minuman tersebut Kita bacakan Al-Fatihah Boleh ditambah lagi dengan surat-surat yang lain Jika lo mau Kemudian kita minum Maka khasiat dari obat itu akan dahsyat sekali Karena terkumpul di dalamnya Sebab secara kauni Secara ilmiah Dan juga sebab secara syari Maka para pasien yang dimulaikan Allah SWT Berkhusus pasien COVID-19 Yang dimulaikan Allah SWT Ambil sebab dua sebab ini Dalam pengobatan Sebab kauni dan syari Jika lo terkumpul dua-duanya Alhamdulillah Kalau tidak terkumpul dua-duanya Hanya kauni saja Maka juga tidak mengapa Kalau hanya terkumpul sebab syari Juga tidak mengapa Yang tidak boleh adalah Seandainya kita mengambil pengobatan Dengan tidak terbukti Dengan tidak mengambil dua kaedah ini Terbukti secara kauni dan syari Maka dikhawatirkan kita jatuh dalam kesyirikan Seorang ketika sakit Pergi ke dukun Berobat dengan cukup Disentuh-sentuh kepalanya Kemudian sembuh Ini adalah suatu Magic atau sihir Yang dilarang dalam Islam Karena tidak terbukti secara kauni Secara ilmiah tidak terbukti Yang kedua Tidak terbukti secara syari Karena tidak ada rukiah syariah Dengan model Dijampi-jampi Disembur-sembur Atau kemudian dipegang-pegang Kemudian langsung sembuh Tidak ada Tidak ada yang model seperti itu Tidak bisa Pengobatan dengan model magic Semuanya harus terbukti Secara kauni dan syari Tapi mungkin ini saja dapat disampaikan Mudah-mudahan Bermanfaat Ingat dua hal ini Dalam kesembuhan Dari Allah SWT Kita akhir sampai sini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh